Intro Situasi pandemi yang menuntut siswa belajar di rumah selain menambah beban biaya orang tua juga menjadikan beban fikiran orang tua saat belajar di rumah orang tua harus memantul secara langsung bahkan sering kesulitan saat ditanya pekerjaan rumah anaknya guna membantu orang tua dalam bebelajaran anak para guru di kampung ini memanfaatkan balai RW Dugu Gayam Prit Kelurahan Gayam Prit Kecamatan Klaten Selatan untuk belajar kelompok dalam rangka anak-anak karena pandemi tidak bisa sekeluar dan ternyata dari ibu-ibu matang itu banyak mengeluhkan tidak bisa memberi pelajaran bisa-bisa membahas pelajarannya sehingga ini inisiatif dari RW bersama guru-guru bapak ibu guru yang ada di kampung ini untuk peduli memberi bimbingan pelajar Tidak seperti halnya lembaga bimbingan belajar yang memasang tarif belajar kelompok disini gratis karena gurunya juga merupakan warga setempat dari anak-anak ini gratis-gris tanpa dibuat biaya poin hanya kepercualian bapak ibu guru yang ada di kampung berarti gurunya dari warga sini juga dan murid-muridnya warga sini ini yang diutamakan dari warga di kampung RW1 terutama yang kelas 3, kelas 4, 5, dan 6 SD dan nanti bisa membantu misalkan persoan-soan di anak-anak ini kalau ada soal-soal dari gurunya dia juga meringankan beban pikir dari bibu rumah tangga tidak mikir, mikir rumah tangganya sudah berat kita bayi mikir pelajaran anak-anaknya ini kata susah dengan adanya ide belajar kelompok di balai RW ini manfaatnya pun dirasakan muhafiz salah satu siswa yang sedang ikut belajar ini suruh ngapain? berarti suruh belajar barang-barang kan kadang-kadang ibu kan ibu nggak tahu langkah kan ibu nggak tahu kan ada belajar sama-sama di sini berarti belajar di rumah orang tua nggak bisa nggak bisa ngajarin kadang nggak bisa pelajarannya itu ini terus ini tadi gimana? bagus nggak? bagus PR-nya dikerjakan bersama juga Prabowo Aji melaporkan untuk Siratmu TV terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton!